Seorang pawang ular di Sumedang tewas setelah dipatuk King Cobra. Sementara di Kalimantan Barat, satu keluarga terjebak di lahan yang terbakar, sang ibu tewas. Rosandi Maulana, seorang pawang ular ini tengah menampilkan atraksi ular King Cobra di desa Bantarmara di camatan Cisarwa, Sumedang, Jawa Barat. Di tengah atraksi, tangan Rosandi sempat dipatuk ular berbisa. Mulanya, dia tidak kelihatan berjalan kesakitan. Baru setelah satu jam, Rosandi merasakan sesak nafas dan kejang-kejang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Sumedang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong setibanya di rumah sakit. Kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu. Seorang penumpang tewas dan tiga lainnya masih dalam pencarian. Kapal bermuatan material bangunan ini tenggelam saat berangkat dari Pantai Mutiara menuju Pulau Sepa. Di tengah perjalanan, tepatnya di antara Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa, kapal mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Tidak lama setelah tenggelam, melintas lukut yang langsung mengevakuasi 12 penumpang dan kru kapal. Anggota TNI dari Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yonarnet 10 Beraja Musti berupaya menembus api kebakaran lahan di Desa Janting, Kecamatan Padau, Kapuasulu untuk mengevakuasi satu keluarga yang terjebak. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berada di lahan yang terbakar. Akhirnya ditemukan. Sayangnya, sang ibu bernama Damiana Sumiati ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dugaan sementara, satu keluarga ini sedang membuka lahan miliknya, namun api yang cepat membesarkan namusan angin hingga mereka akhirnya terkepung oleh api.